Saya SD, SMP, SMA di Biak, dan saya insinyur pengolahan limba dari ITS. Kemudian saya pindah ke Amerika untuk buka bisnis. Akhirnya saya stuck sampai sekarang di Amerika dan menjadi warga negara Amerika. Dan Butchow menggunakan haknya sebagai warga negara Amerika Serikat untuk memilih. Dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrat, ia mendukung Michael Bloomberg, pengusaha yang baru masuk Bursa Capres pada Maret. Sekarang ia mendukung mantan Wapres Joe Biden yang telah resmi di nominasi partai. Saya kira Joe Biden ini bagus dalam membangun jembatan antara Partai Republik dan Demokrat yang saat ini lagi sangat terpecah. Dan kita terus juga jembatan antara Amerika dengan dunia saat ini. Yusuf Arifin adalah generasi kedua diaspora Indonesia yang lahir di California. Usianya 19 tahun. Dan untuk pertama kalinya, ia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2020. Yusuf adalah generasi muda pendukung Partai Demokrat dan mengaku berhaluan progresif. Untuk Anda tidak menjadi aktif politik dan tidak memiliki pendapatan atau stans mengenai pemerintah kami adalah menyebabkan kelihatan yang terjadi. Dalam pemilu pendahuluan lalu, Yusuf Arifin memilih Bernie Sanders karena ia mendukung jaminan kesehatan universal yang diperjuangkan senator asal Vermont tersebut. Yusuf akan memilih siapapun yang dinominasikan Partai Demokrat untuk melawan Presiden Trump dalam pemilu November nanti. Ada diaspora Indonesia di California yang mendukung calon Partai Demokrat seperti Butje dan Yusuf, tapi ada juga yang mendukung calon Partai Republik. Apapun pilihannya, kata Heri Utomo, tokoh diaspora Indonesia, partisipasi politik diaspora Indonesia, baik sebagai pemilih maupun kandidat, akan bermanfaat juga bagi Indonesia. Nah, kalau kita berpartisipasi di sana, maka nama, bukan saja nama kita saja, nama Indonesia akan mengemuka. Kemudian kita juga bisa membantu Indonesia lebih baik lagi menghubungkan bilateral for relationship ini jauh lebih baik lagi kalau kita juga berpartisipasi. Dibandingkan warga keturunan Asia lain seperti Tionghoa, Vietnam, dan India, kiprah politik diaspora Indonesia di Amerika masih belum menonjol. Padahal, kata Heri, kesempatannya sama dengan mereka dan sayang jika peluang ini tidak dimanfaatkan. Dari California, Tim VOA.